Di soal ini kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini. Nah, di sini untuk menentukan himpunan penyelesaian bisa kita gunakan cara pemfaktoran untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk yang A, yaitu 6x kuadrat plus x min 15 sama dengan 0. Nah, untuk mencari faktor dari 6x kuadrat plus x min 15 sama dengan 0, di sini kita gunakan sifat dari distributif perkalian. Nah, sebelum kita gunakan sifat distributif perkalian, pertama di sini koefisien dari x kuadrat lalu di sini konstanta kita kalikan yaitu 6 dikali minus 15 adalah minus 90. Kemudian di sini kita cari perkalian yang menghasilkan minus 90 lalu dijumlahkan menghasilkan 1, yaitu perkalian 10 dengan minus 9. Berarti 10 dengan minus 9. 10 dikali minus 9 adalah minus 90, 10 ditambah minus 9 adalah 1. Sehingga di sini kita ganti nilai x ini dengan 10x dikurang 9x. Maka di sini menjadi 6x kuadrat plus 10x min 9x min 15 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini untuk 6x kuadrat plus 10x kita faktorkan, 6x min 15 kita faktorkan. Maka di sini bisa kita keluarkan 2x ya, 2x lalu dikali dengan 3x plus 5. Lalu di sini dikurang, 3nya bisa kita keluarkan, lalu 3x karena di sini min, lalu di sini sudah min berarti di sini plus ya, plus 5 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ingat sifat dari distributif perkalian, yaitu A plus B dikali dengan C plus D. Ini sama dengan A dikali dengan C plus D, lalu ditambah dengan B dikali dengan C plus D. Nah, kita lihat di sini, bentuk yang di sini sama dengan bentuk yang ada di sini. Sehingga bisa kita ubah menjadi bentuk pefaktoran A plus B dikali dengan C plus D. Maka di sini menjadi 2x min 3 dikali dengan 3x plus 5 sama dengan 0. Sehingga, maka akar-akarnya yaitu yang pertama 2x min 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 3, maka x sama dengan 3 per 2. Atau, yaitu 3x plus 5 sama dengan 0, maka 3x sama dengan minus 5, maka x sama dengan min 5 per 3. Nah, sehingga untuk himpunan penyelesaian dari yang A, yaitu himpunan penyelesaiannya x di mana x itu sama dengan minus 5 per 3 atau x sama dengan 3 per 2. Nah, kemudian untuk yang B, sama seperti yang A, kita gunakan sifat distributif perkalian, yaitu untuk mencari faktornya. Maka di sini 2x kuadrat min 11x plus 9 sama dengan 0. Nah, kemudian pertama tadi kita kalikan koefisien dari x kuadrat dan konstantannya. 2 dikali 9 adalah 18. Kemudian di sini kita cari perkalian yang menghasilkan 18 ketika dijumlahkan menghasilkan minus 11, yaitu minus 2 dan minus 9. Jadi, minus 2 dan minus 9. Nah, min 2 dikali min 9 adalah 18, min 2 ditambah min 9 adalah min 11. Sehingga di sini kita ganti min 11nya dengan min 2 dan min 9. Maka, di sini 2x kuadrat min 2x min 9x plus 9 sama dengan 0. Nah, maka ini kita faktorkan yang di sini ya, 22, yaitu 2x. Maka, sisanya x min 1, lalu min 9x karena di sini plus, di sini min berarti harus min ya agar positif. Berarti min 1 sama dengan 0. Maka, ingat sifat dari distributif perkalian, yaitu yang ini. Maka, bentuk ini sama dengan bentuk yang di sini. Sehingga, faktornya adalah ini. Yaitu, 2x min 9, 2x min 9 dikali dengan x min 1 sama dengan 0. Maka, untuk nilai x-nya, akar-akarnya, yaitu 2x min 9 sama dengan 0. Maka, 2x sama dengan 9, x sama dengan 9 per 2. Atau, x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Sehingga, di sini, himpunan penyelesaiannya, yaitu x di mana x sama dengan 1 atau x sama dengan 9 per 2. Oke, sekian sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.